assalamualaikum bunda dan teman-teman kembali lagi di channel saya umigai siva di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat alas tas rajut dengan bentuk oval seperti ini untuk tutorial tas rajutnya ada di video saya yang berikutnya ya langsung saja kita ke tutorialnya cara membuat alas tas rajut oval alat dan bahan yang disiapkan yaitu benang rajut disini saya menggunakan benang rajut poliester ukuran D30 seperti ini selanjutnya hakpen saya gunakan hakpen ukuran nomor 6 penanda rajut korek gunting dan alat pengukur kita mulai saja bismillahirrohmanirrohim awalnya kita buat dulu tali simpul selanjutnya kita buat rantai sebanyak 20 dengan dilebihkan 1 nanti di akhirnya jadi total 21 rantai sudah 20 rantai selanjutnya kita tambahkan 1 rantai dulu lalu kita buat SC di lubang rantai yang kedua bagian sini atau dengan diloncat 1 masuk di lubang rantai yang kedua kita buat SC sebanyak 3 kali dalam satu lubang 3 kali SC seperti ini selanjutnya kita buat pasang penanda maksud saya di SC yang pertama selanjutnya kita buat SC sebanyak 18 kali satu lubang isi satu sampai ke bagian ujung rantai sisakan satu rantai sudah 18 SC dengan disisakan satu lubang rantai seperti ini selanjutnya selanjutnya di rantai yang paling ujung ini kita buat SC sebanyak 3 kali dalam satu lubang selanjutnya 2 3 seperti ini SC 3 kali dalam satu lubang selanjutnya ke lubang depannya kita buat SC satu lubang isi satu 3 3 3 4 4 5 5 5 5 sebelum penanda ini dilanjutkan ya Bunda membuat SC satu lubang isi satu sudah 18 kali SC seperti ini selanjutnya kita buka penanda dulu kita langsungkan membuat SC tanpa slip stitch ya Bunda langsung saja ke SC pertama yang tadi kita pasang penanda kita buat SC inch atau SC satu lubang isi dua seperti ini kita langsung pasang penanda dulu di SC pertama selanjutnya kita tambahkan lagi satu SC masih di lubang yang sama seperti ini selanjutnya di lubang yang kedua kita buat lagi SC inch satu dua selanjutnya di lubang depannya lagi atau lubang yang ketiga kita buat lagi SC inch satu dua seperti ini jadi SC yang satu lubang isi tiga di awal ini kita isi dengan SC inch sebanyak tiga kali juga jadi dalam satu lingkaran ini total ada enam SC selanjutnya untuk lubang yang keempat kita isi SC satu lubang isi satu sampai 18 kali sudah SC satu lubang isi satu sebanyak 18 kali selanjutnya di bagian SC pertama yang kita buat satu lubang isi tiga ini ada tiga kali SC dalam satu lubang di ujung ini satu dua tiga kita isi ketiga SC ini dengan SC inch atau SC satu lubang isi dua dari lubang SC yang pertama ini satu masih di lubang yang sama dua selanjutnya di SC yang kedua kita buat lagi SC inch satu dua dua kemudian di lubang SC yang ketiga kita buat lagi SC inch satu dua seperti ini jadi jumlahnya sama dengan bagian sisi sebelahnya dalam satu lingkaran di ujung ini dari yang tadinya SC satu lubang isi tiga ini kita isi dengan SC satu lubang isi dua atau SC inch jadi total ada enam SC dalam satu lingkaran di pojok ini selanjutnya kita buat SC satu lubang isi satu sebanyak 18 kali ini sudah dapat dua keliling atau dua putaran SC untuk alas tasnya selanjutnya ini supaya lebih mudah lagi saya akan pasangkan penanda di bagian SC yang satu lubang isi satu batasnya di bagian sini ini yang SC 18 kali kemudian di bagian ujung sini ini setelah SC inch kita pasang di bagian SC pertama yang kita buat satu lubang isi satu sebanyak 18 itu seperti ini seperti ini jadi ini yang ada 18 SC selanjutnya untuk sisi sebelahnya juga sama di sebelah SC inch kita pasang di bagian SC yang satu lubang isi satu ini seperti ini ini sebelahnya SC inch kita pasang di SC pertama yang satu lubang isi satu seperti ini nah dari SC penanda ke penanda yang satunya totalnya ini ada 18 SC yang satu lubang isi satu jadi supaya nanti kita hitungannya lebih fokus ke bagian yang ada SC penambahan ini di dalam lingkaran batasnya dari penanda kuning ke penanda ini di bagian sini yang kita buat SC penambahan selanjutnya setelah dapat dua putaran atau dua keliling kita masuk ke putaran yang ketiga untuk putaran yang ketiga kita buka dulu penandanya kita mulai dengan SC increase atau SC penambahan masuk di lubang yang sama langsung pasang lagi penandanya di SC pertama bagian sini selanjutnya di lubang depannya satu SC di lubang selanjutnya SC increase lagi atau SC penambahan satu lubang isi dua selanjutnya satu SC selanjutnya buat lagi SC increase masuk di lubang yang sama atau SC penambahan dan terakhir buat satu SC selanjutnya kita buat SC satu lubang isi satu dari penanda warna kuning ini sampai ke bagian penanda warna kuning yang kedua kita buat SC satu lubang isi satu pasang lagi penandanya jadi untuk jumlah SC yang ada penanda kuning ini jumlahnya tetap sama yaitu 18 SC satu lubang isi satu selanjutnya kita buat SC penambahan tanpa ada penambahan atau pengurangan dilanjutkan sampai ke penanda kuning yang sebelahnya sudah 18 SC satu lubang isi satu selanjutnya kita buat SC penambahan dan caranya sama seperti sisi sebelah sini yang sudah kita buat tadi yaitu diawali dengan SC increase di lubang depannya masuk di lubang yang sama untuk SC penambahan selanjutnya satu SC di lubang yang ketiga buat lagi SC increase lubang yang keempat satu SC lubang yang kelima SC increase lubang yang keenam satu SC selanjutnya kita buat SC satu lubang isi satu mulai dari penanda kuning ini sampai ke bagian penanda yang kuning satunya lagi sudah 18 SC satu lubang isi satu ini sudah selesai putaran yang ketiga selanjutnya kita mulai putaran yang keempat dari penanda yang warna merah ini kita buat 1 SC sebanyak 2 kali 1 di lubang depannya 2 kita pasang dulu penandanya di SC pertama setelah 2 kali SC selanjutnya selanjutnya kita buat SC increase atau SC penambahan di lubang yang ketiga masuk di lubang yang sama selanjutnya buat lagi SC satu lubang isi satu dua kali lalu buat lagi SC increase di lubang depannya masuk di lubang yang sama selanjutnya buat lagi SC dua kali satu lubang isi satu dan terakhir satu kali lagi SC increase jadi untuk SC increase atau SC penambahan dalam satu lingkaran ini tetap jumlahnya ada tiga kali selanjutnya kita buat SC satu lubang isi satu sebanyak 18 kali dari penanda warna kuning ini sampai ke penanda warna kuning yang kedua sudah 18 kali SC satu lubang isi satu selanjutnya kita buat putaran di bagian ujung ini caranya sama dengan yang sudah kita buat di putaran sisi sebelahnya yaitu mulai dari SC dua kali satu lubang isi satu satu dua selanjutnya SC increase satu masuk di lubang yang sama selanjutnya SC dua kali satu dua selanjutnya SC increase satu masuk di lubang yang sama dua selanjutnya SC dua kali satu dua dan terakhir satu kali lagi kita buat SC increase atau SC penambahan selanjutnya dari penanda kuning ke penanda kuning ini kita buat 18 kali SC satu lubang isi satu sudah selesai putaran keempat selanjutnya kita mulai membuat putaran kelima dari penanda yang warna merah ini untuk putaran kelima kita awali dengan SC increase masuk di lubang yang sama langsung kita pasang lagi penandanya di SC pertama selanjutnya kita buat SC tiga kali satu lubang isi satu satu dua tiga di lubang yang keempat kita buat SC increase satu masuk di lubang yang sama selanjutnya buat lagi SC satu lubang isi satu sebanyak tiga kali satu dua tiga tiga di lubang yang keempat kita buat SC increase satu dua selanjutnya kita buat SC tiga kali satu dua tiga tiga jadi SC increase ini tetap ada tiga kali satu dua tiga dalam satu putaran ini selanjutnya kita buat SC satu lubang isi satu sampai ke bagian penanda warna kuning ini lalu dilanjutkan untuk bagian putaran ini caranya sama dengan yang sudah kita buat ini ini caranya sama untuk bagian yang dari penanda sesudah penanda warna kuning ini sampai ke batas ini lalu kita buat lagi SC satu lubang isi satu delapan belas kali sampai ke penanda warna kuning yang terakhir ini sudah selesai putaran kelima selanjutnya kita buat putaran ke enam mulai dari yang ada penanda merah ini kita buat dulu satu SC langsung pasang lagi penandanya selanjutnya buat lagi SC di lubang depannya satu lubang isi satu sebanyak tiga kali dihitung dari yang ada penanda merah ini satu dua tiga selanjutnya SC increase masuk di lubang yang sama selanjutnya SC empat kali satu lubang isi satu satu dua dua tiga empat di lubang yang kelima kita buat SC increase masuk di lubang yang sama selanjutnya buat lagi SC empat kali satu lubang isi satu satu dua 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 tiga empat selanjutnya SC increase di lubang yang kelima masuk di lubang yang sama terakhir kita buat satu SC selanjutnya kita buat SC satu lubang isi satu dari penanda warna kuning ini ke penanda warna kuning yang satunya selanjutnya di putaran bagian sebelahnya ini kita buat caranya sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi ini caranya sama dengan putaran yang ini dilanjutkan sampai nanti berhenti di bagian penanda yang warna kuning sebelah penanda warna merah ini sudah selesai putaran ke enam selanjutnya kita buat putaran ke tujuh mulai dari penanda merah ini kita buat SC dua kali satu lubang isi satu satu langsung pasang lagi penandanya satu kali lagi dua selanjutnya di lubang yang ketiga kita buat SC increase masuk di lubang yang sama lalu kita buat SC satu lubang isi satu sebanyak lima kali satu dua tiga empat lima lalu di lubang yang keenam kita buat SC increase masuk di lubang yang sama lalu buat lagi SC sebanyak lima kali satu dua tiga dua empat lima lima di lubang yang keenam kita buat SC increase masuk di lubang yang sama selanjutnya kita buat SC tiga kali satu dua tiga tiga seperti ini lalu dilanjutkan membuat SC satu lubang isi satu sampai ke penanda warna kuning yang kedua ini lalu untuk di bagian putaran sisi sebelah sini caranya sama dengan putaran yang sudah kita buat ini putaran ketujuh setelah sampai bagian penanda ini kita buat SC satu lubang isi satu sampai ke penanda warna kuning terakhir sudah selesai putaran ketujuh saya buat sampai tujuh putaran saja untuk alas tas ovalnya selanjutnya kita boleh buka untuk penanda yang warna kuning seperti ini hasilnya untuk alas tas oval dengan menggunakan benang polyester ukuran D30 hasilnya panjang 20 cm dengan lebar 8 cm sedangkan untuk total kelilingnya jumlahnya ada 78 SC selanjutnya kita lanjutkan untuk membuat badan tasnya membuat teper